Kok bisa ya Green Day jadi band punk paling gede di dunia? Dan itu bukan menurut gue ya, kalau lo googling band punk paling terkenal di dunia yang muncul pertama tuh Green Day Band punk yang musiknya keren banyak gitu, tapi kenapa yang paling gede itu Green Day? Apa karena Green Day disingkat Gede, Gede gitu, jadi bandnya gede? Apa karena vokalisnya Billy Joe Armstrong? Jadi ya Armstrong itu tangannya kuat untuk membawa bandnya ke seluruh dunia Apa karena nama bandnya ada greennya disitu, ada ijo? Soalnya warna ijo biasanya bertanda baik ya kan? Lampu ijo di lampu merah, tandanya jalan terus ya kan? Aplikasi transport, gojek, ijo warnanya Bahkan balon yang meletus di lagu balonku aja balon hijau Meletus balon hijau hatiku sangat kacau ya kan? Mungkin kalau yang meletus balon kuning gak kacau-kacau banget hati yang nyanyi Mungkin green tea kalau diganti blue tea juga gak terlalu laku Mungkin green tea kalau diganti red tea juga gak terlalu damai Mungkin lo namanya juga gak mau nyanyi suara Kalau yang ngajakin collab tuh putih daun, mungkin hijau daun Bahkan warna yang dipilih buat jadi uang dolar aja warna ijo Ijo tuh kayaknya warna yang sakral banget Makanya banyak orang yang disuruh go green Makanya gak heran green day sukses Bahkan ijo di green day kan cuma di nama bandnya doang Nama vokalisnya aja Billy Joe ya kan? Ada ijo dalam Billy Joe Dan Billy Joe ini emang aksi panggungnya keren banget sih Penonton dari depan sampe belakang diajak interaksi semua Bahkan penonton di tribun aja disapa-sapa sama dia gitu Gak semua band loh kayak gitu Ada juga band yang penonton di tribun tuh bukannya disapa Malah ditembakin gas air mati илang yang sales up get right away Menurut Mpis Mfen M exped Terima kasih.